Hai, balik lagi di channel aku, Esther Wijaya. Yuk, masuk! Jadi, hari ini aku mau mereview One Brand Tutorial versi Y.O.U The Simplicity. Di sini aku cuma punya tiga produk saja, karena ini merupakan One Brand Tutorial, yaitu Essential Daily Makeup. Jadi, dengan tiga produk ini, kalian udah bisa pergi kemanapun. Nah, yang pertama langsung aja, compact powder dari Y.O.U, ini shadenya yang 01 Ivory. Jadi, dia ada beberapa shade, dan ini compact powder-nya cukup besar. Ini adalah packaging dari compact powder-nya. Ini isinya 10 gram. Kalau misalnya kalian buka, tekan di sini, dan nanti di sini ada kaca, tapi kacanya itu ada stickernya. Jadi, kalian lepas dulu supaya nanti bisa kacanya jadi kayak gini. Lalu, ini adalah shade dari bedaknya. Ini adalah warna yang 01 Ivory. Kalau misalnya aku swatch, karena ini compact powder ya, pasti ringan banget, dan coveragenya itu super ringan, gak kayak two-way cake. Nih, ini adalah si compact powder-nya. Di bawernya itu super mudah, dan coveragenya seperti bisa dilihat, sangat-sangat ringan, ya. Jadi, ini beda dengan two-way cake. Dan juga di sini, kalian mendapatkan sponge-nya. Sponge dari bedak ini. Dan kasih kalian tahu, bedaknya itu tuh ini. Jadi, bedaknya tuh setipis ini. Yang kedua, itu aku ada eyeshadow. Ini adalah eyeshadow terbaru dari Y.O.U. Y.O.U. Simplicity, ini 03 Street. Dia ada empat varian. Aku beli ini, karena ini yang menurut aku paling gak pakai sehari-hari, dan yang paling multifungsi. Jadi, ini bisa kalian pakai sebagai alis. Tapi, ini warnanya itu coklat kemerahan, seperti yang kalian bisa lihat ini. Dan ini bisa kalian pakai untuk blush-on. Tapi, aku sarankan mending jangan, karena ini terlalu kecil. Ngambilnya susah. Tapi, ini bisa sih sebenarnya dipakai blush-on, dan aku udah pernah coba sih. Ini adalah warna coklat juga. Ini juga shimmer. Tapi, ini shimmernya kecil, ini shimmernya yang besar. Dan sekarang, aku bakal coba swatch di tangan aku keempat warna ini, ya. Pertama, yang salmon. Ini yang salmon. Jadi, warnanya itu coklat, tapi sebenarnya ada peach-nya. Yang kedua, aku bakal swatch yang ini. Ini tuh warna coklat juga. Nih, kalau ini tuh shimmer. Warna coklat juga, yang ini. Yang ketiga, aku bakal swatch yang warna coklat matte ini. Coklat matte itu pigmented banget. Tuh. Ini masih perlu beberapa kali dioles, ya. Dan yang terakhir itu, warna shimmer. Ini yang gold. Jadi, ini adalah swatch dari warna-warna si eyeshadow palette-nya Y.O.U. Warna-warnanya dipakai sehari-hari itu bisa banget, ya. Terakhir, aku punya ini. Ini adalah Lip Tint dari The Simplicity. Dia ada 4 varian. Aku cuma punya shade 04 Red Velvet. Teksturnya itu tidak terlalu cair. Dia rada padat. Oleh karena itu, dia itu nggak bikin kering di bibir. Lalu, aku bakal swatch di sini. Nah, jadi ini warna yang Red Velvet. Red Velvet nggak bener-bener Red banget sih. Dia kayak ada campuran apa, gitu. Dan ini tuh nggak terlalu cair. Jadi, kalian masih bisa blend dia. Nah, jadi ini untuk dijadikan blush on itu bisa banget. Selanjutnya, aku itu kan sebenarnya cuma beli 3 ini doang. Di Shopee Y.O.U. Tapi, aku itu free dikasih ini. Lipstick. Ini adalah lipstick Y.O.U. Tapi, aku nggak bakal pakai ya di review kali ini. Ini shadenya Kelly. Warnanya itu kayak gini. Bagus banget. Matte. Ini lipstick matte. Dan, aduh cover banget deh. Mungkin aku bakal pakai ini di video lain. Jadi, sekarang kita bakal langsung masuk ke tutorialnya. Jadi, sekarang muka aku tidak memakai base yang terlalu gimana. Aku cuma pakai tone up cream aja. Supaya lebih mudah aja di blend dan kulitnya menjadi lebih lembab. Ini, muka aku belum pakai apa-apa ya. Cuma pakai tone up cream. Jadi, sekarang aku itu akan memakai produk ini dulu. Ini adalah produk yang The Simplicity. Ini adalah Lip Tint yang terbarunya. The Simplicity Love You Tint. Ini yang shade 04 Red Velvet. Jadi, karena ini adalah daily essential makeup. Jadi, semua produk yang aku dapat ini adalah multifungsi. Dan tujuannya seperti namanya The Simplicity. Membuat semuanya menjadi simple dan cepat. Ini akan aku jadikan sebagai blush on dan lip tint. Sekarang aku bakal pakai ini sebagai blush on. Dan bakal aku blend nanti menggunakan jari aku biar lebih cepat. Jadi, ini warnanya yang Red Velvet. Lalu, aku bakal total disini dan juga blend dia. Menggunakan jari. Ini waktu ditotol rasanya dingin. Dan misalnya di blend menggunakan jari itu juga cukup oke sih menurut aku. Cuma karena ini lip tint beda dengan lipstick ya. Kalau lipstick kan masih bisa geser. Kadang lip tint tuh dia nge-stay. Nah, aku merasa ini masih bisa di blend. Cuma ini ada stay sedikit di tempatnya disini. Lalu, aku pakai lagi di sebelah sini. Segini aja. Dan aku blend. Jadi, kalian harus pakai ini dulu. Nanti baru set pakai bedak. Kalau misalnya kalian udah set pakai bedak. Itu pasti dia nggak bisa di blend kayak. Yaudah disitu gitu. Warnanya segar sih. Dan warna yang dikasih juga fresh. Dan juga ini bukan lip tint yang sangat cair ampe. Yaudah dia langsung cepet banget menyerap. Ini enggak. Buktinya dia masih bisa di blend. Tapi harus cepet-cepet. Sekarang aku pakai menjadi lip tint ya. Ini. Tampak. Wah, aku suka banget warna ini. Ini tuh dia bilang red velvet ya. Tapi, Rednya tuh bukan red yang merah kayak awaan. Gitu loh. Aku bisa langsung pergi kemana-mana nih kayak gini doang. Masih air. Tapi, sampai sekarang dia masih glossy. Artinya dia itu Aku blend ya. Tuh. Sampai sekarang dari tadi swatch. Ini tuh masih bisa di blend. Jadi, ini tuh super melembabkan dan nggak bikin kering. Sekarang aku bakal pakai Compact Powder dari Y.O.U. Yang ini di Simplicity. Lalu kita pakai di muka kita. Kalau Compact Powder sih aku pakai biasa aja ya. Compact Powder ini berbeda dengan Two-Way Cake. Kalau Two-Way Cake itu dia ada coverage-nya. Karena dia ada Kayak 70% bedak, 30% foundation kalau nggak salah. Kalau Compact Powder itu lebih ringan. Ini yang sesudah, ini yang sebelum. Kalau yang sesudah ini, ya sebenernya nggak gitu ada bedanya sih. Urat-uratku ini juga masih kelihatan banget nih. Coba aku timpa lagi ya. Tuh, tetap masih kelihatan uratku. Jadi, coverage-nya itu kayak hampir nggak ada. Sedikit banget. Cuman menyamarkan sedikit-sedikit, tapi masih kelihatan dengan jelas. Dan ini lebih membuat fresh. Lalu, di sebelahnya aku juga bakal pakai. Ini tuh rasanya kayak ringan banget sih. Ini adalah finish dari bedak Compact Powder Why Oyu The Simplicity. Kalau untuk finish-nya itu, aku suka sih. Dan juga, di sini, memang warna uratku tuh rada gelap. Coba aku tambah di sini ya. Finish dari bedak ini, itu dia super halus. Bebas kilap. Jadi, super matte. Super halus. Bikin warna kulit itu, bikin kayak kesan wajah tuh menjadi cerah. Tapi, kalau meratakan warna kulit, menurut aku itu agak kurang. Karena, ada beberapa part di muka aku yang di relive. Di sini itu warnanya kuning. Di sini masih warna asli kulitku putih. Padahal aku udah blend semuanya. Ini juga. Kayak ini tuh, lebih gelap. Di sini tuh, lebih cerah. Tapi, itu kenyataannya. Jadi, meratakan warna kulit, menurut aku itu kurang. Tapi, untuk buat fresh, buat natural, bebas kilap, mencerahkan, itu ada benernya. Sekarang, aku bakal pakai eyeshadow dari YOD Simplicity, yang street palette. Kenapa aku pilih warna ini? Karena, ini adalah palette yang paling multifungsi yang aku lihat. Jadi, ini berdua tuh shimmer. Tapi, ini yang shimmer banget. Ini shimmernya kecil. Ini matte, ini matte. Aku bakal pakai alis. Dan, aku bakal menggunakan angled brush. Dan, aku bakal pakai warna yang ini. Karena, ini yang paling memungkinkan jadi alis. Karena, ini tuh shimmer. Tapi, aku merasa, coklat ini tuh, ada hint, orange apa merah gitu ya. Coba, kita pakai aja, jadi alis ya. Ini alisku. Biasanya, aku pakai alis warna abu-abu. Ini warna coklat. Kalau pakai alis yang, eyeshadow gini, biasa cuman, diisi-isi doang sih. Nah, jadi, warnanya itu coklat. Tapi, ada hint, merah menurut aku sih ya. Ada beberapa orang yang suka, ada juga yang enggak. Tapi, ini masih bisa dipakai buat jadi alis sih. Ini tuh kayak brown yang terang banget. Gampang di-blend juga untuk di-alis. Menurut aku, kayak kurang pigmented. Yang harus dioles beberapa kali sampai warnanya tuh langsung keluar semua. Itu menurut aku pribadi ya. Tapi, aku lebih suka memang eyeshadow yang kurang pigmented sih. Jadi, bentuk alis aku itu emang depan tipis. terus atasnya membesar gitu. Jadi, seperti aku bilang, ini warna coklatnya itu seperti ada hint, apa ya, hint merah. Tapi, masih bisa banget dipakai sehari-hari. Ini kayak light brown, tapi ada hint merahnya. Tuh! Ini, sekarang aku bakal pakai eyeshadow-nya. Pertama, aku bakal pakai eyeshadow yang salmon ini. Dan, aku bakal jadikan yang salmon ini sebagai base di semua kelopak mataku. Aku blend pakai jari peach gitu, tapi brown peach. Gak gitu, kasih perubahan yang gimana-gimana sih. Udah itu, di bagian lipatan mata sini yang kecil, aku bakal pakaikan warna yang brown ini. Maaf ya, kalau misalnya, aku tuh jarang banget makeup eyeshadow. Kenapa? karena aku sering kucek-kucek mata. Karena mataku suka gatal. Udah, jadi kayak gitu. Udah itu, di bawahnya juga aku kasih, kalau di bawahnya aku kasih warna yang ini. Ini warnanya, kalau yang warna-warna shimmernya itu cukup pink bentuk. Tapi, kalau yang warna yang salmon tadi, kayak kurang menurut aku. lalu, aku bakal pakai warna yang gold kuning ini di tengah mataku. Ini shimmernya itu kecil-kecil banget. Nah, jadi kayak gitu aja eye makeup look dari aku. Udah? Udah deh, selesai. Nah, karena palet ini tuh warnanya kayak gini, tidak ada yang bisa dijadikan highlighter. Overall, untuk semua makeup you yang aku pakai di sini, ini adalah daily essential. Jadi, kalian bisa pergi langsung pakai tiga produk ini. Ini multifungsi, bisa dijadikan lip tint dan juga blush on. Ini adalah base makeup yang super ringan dan juga ini adalah eye shadow sekaligus bisa dijadikan untuk blush on dan juga alis. untuk highlighter aku udah coba ini dan itu sangat kuning dan ini sangat coklat jadi tidak bisa. Dan, aku merekomendasikan ini untuk kalian karena ini bener-bener mempersingkat waktu kalian sih menurut aku. Kalau mau pakai alis, kalian cuma perlu ada angle brush yang kayak gini aja terus tinggal dipakaiin alis dan diisi-isi aja. Kalau kalian mau balik produk ini, sebenarnya ini di kayak counter yuk di carefull transmart itu ada dan juga untuk shoppienya linknya bisa di cek di description box di bawah. Segitu aja video aku. Like kalau kalian suka, komen kalau ada saran dan kritik untuk membangun channel ini dan juga subscribe untuk tonton video aku lebih banyak lagi dan jangan lupa ting-tong aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tahu kalau misalnya aku ada upload video baru. Oke? Bye!